Halo semuanya, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Bosku, hari ini saya ada di Kota Jatibarang. Kalau ke arah kanan, ini kita ke Brebes. Kalau ke kiri ini ke Selawilan. Kemudian ini ada bekas pabrik gula jaman era kompeni yang dibangun tahun 1840. Nah kemudian, Bosku, ada rumah yang mau dijual. Ini rumahnya sangat antik. Antik dibangun pada tahun 19 awal. Kelihatan jelas, ornamennya di sini masih era-era kompeni. Kemudian lebar 16, panjangnya sekitar 60 meter. Dan ini sudah ada kesepakatan keluarga mau dilepas dengan harga permintaan 7M. Berarti kurang lebih 1 meternya itu sekitar 7 jutaan kurang lebih. Dan ini masih nego, Bosku. Ini ada terbuat dari kayu jati, model kerapyakan. Semuanya kuno dan antik. Sangat istimewa, Bosku. Sekarang sangat jarang ada. Kemudian di bagian depan ini sudah direstorasi pada tahun 1970. Cuman hanya depannya saja keramiknya baru. Kalau ke dalam masih otentik dan original antik. Permisi ya, Ibu. Mari, Bosku, kita masuk. Ini ruangan tamu dulunya ya, Ibu. Iya, iya. Dengan ibu siapa ya? Ibu Wadah. Dengan ibu Wadah. Jadi beliau sudah kesepakatan ini mau dijual rumah antik dan otentik. Nah, ini juga model kerapyakan semacam ini. Ini sudah jarang ada, Bosku. Ini terbuat dari kayu jati yang sangat solid dan kuat. Kemudian ini handlenya juga terbuat dari kuningan. Nah, ini juga antik, Bosku. Nah, ini besi-besi ini. Memang dari dulunya seperti ini. Ini ada lima kamar ya, Ibu. Lima kamar. Lima kamar dan 7M masih bisa nego. Ini sangat strategis karena tempatnya di pinggir jalan besar. Bisa untuk resto atau hotel yang model-model klasik, Bosku. Seperti yang sudah ada di Cerebon juga. Rumah kuno ini dibangun dan dipungsikan untuk hotel. Permisi ya, Pak. Ini ruangan keluarga. Dan ini ada tokonya, Bosku. Kalau Anda mau buka toko langsung di sini, ini masih ada tokonya yang bisa dipungsikan. Nah, ini bisa dipungsikan untuk toko lagi. Untuk tempat hunian dan sebagainya sangat aman dan nyaman. Nah, ini tokonya. Ini bisa untuk jualan, Bosku. Sangat strategis tempatnya. Ini tokonya 5x5 lah. Kemudian lantai-lantainya ini masih original, Bos. Masih original menggunakan ubin lama. Ini juga ada jendela. Jadi untuk ruangannya supaya udaranya masuk. Tralis juga masih original pakai besi tempat. Sangat istimewa dan luas, Bosku. Ini ruangan keluarga ya, Ibu. Dulunya ruangan keluarganya sangat luas. Kemudian di sini ada semacam pintu koboy ini namanya. Ini pintu koboy juga lama. Terbuat dari jati. Ini kamarnya berhadapan-hadapan. Memang zaman dulu modelnya kebanyakan seperti ini. Ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, dan kamarnya ada 5. Kubinnya di sini masih original semua. Nah, ini kamarnya juga sangat besar-besar, Bosku. Ini kamarnya sekitar 5x5 ini. Nah, ini ada semacam jendela kecil. Gaya Agnupo ini dibikin Vick Town 1019 awal. Nah, ini ruangannya juga. Kesamping masih ada lahan yang kosong. Ini ranjang. Ranjang besi. Ini juga lama, Bosku. Nah, ini Bosku tidak kalah. Pentingnya ini ada semacam handle yang terbuat dari poslen. Jadi, Bosku yang berminat langsung menghubungi pemilik rumahnya. Tidak ada maklar. Tidak ada broker. Jadi, semuanya langsung nanti saya masukkan ke deskripsi nomor HP-nya. Nah, ini untuk bagian belakang. Masih sangat luas, Bosku. Istimewa. Nah, ini bangunannya sangat kental dengan gaya Eropa dan pada masa era-era company zaman dulu. Nah, ini pilar-pilarnya seperti ini. Ini buat santai-santai, buat kongkok-kongkok keluarga di sini. Atau bisa dipungsikan untuk ruangan makan. Itu jatinya juga di atas. Terbuat dari jati semua, Bosku. Jatinya sangat besar-besar dan istimewa. Ini dulunya buat lampu. Lampu kastrol dan sebagainya. Atapnya masih menggunakan semacam keribik. Tapi, atas usuk dan rennya itu masih menggunakan jati. Gudangnya ada empat. Nah, ini ada pintu akses bisa masuk untuk mobil. Untuk mobil masuk ke sini. Ini gudang juga. Ini gudang semacam ini, Bos. Sangat luas. Nah, ini belakangnya juga masih ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan. Betul-betul sangat luas. Air sumurnya juga bagus. Sumur zaman dulu, airnya biasanya bagus. Airnya sangat bagus. Pening. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Istimewa dan jarang ada, Bosku. Ini dulu kamar mandi, Mungian. Kita kembali lagi ke arah sini. Ini akses untuk ke garasi juga bisa. Betul-betul sangat istimewa, Bosku. Nah, ini garasinya semacam ini. Jadi ada akses mobil, bisa masuk langsung ke sini. Nah, ini garasi. Ini garasinya yang suka dengan barang-barang lama atau barang-barang antik. Wajib beli rumah ini. Karena ini rumah yang sangat istimewa, Bosku. Semuanya masih original. Hanya rantainya saja yang sebagian sudah diganti. Nah, ini untuk akses. Dari depan masuk mobil langsung ke sini. Di sini juga ada pohon mangga. Ini pohon mangga apa ya, Ibu? Ya, lali jiwo. Pohonnya mangga, lali jiwo. Sudah sering berbuah, Ibu? Tapi ini ya. Manis ya buahnya, Ibu. Karena kakak saya meninggal, kok kurang. Oh, iya. Tadinya sampai ke bawah. Tadinya sampai ke bawah. Kemudian ini kamar-kamar ini dulunya fungsinya buat apa, Ibu? Tadinya kan karyawan ya, Mbak Sayang. Oh, karyawan. Bukan gudang, gudang pari. Oh, gudang, gudang ya. Tadi airnya juga sangat bening ya, Ibu? Bening, adem. Seperti ledeng. Itu. Ini akses ke samping ya, Ibu? Ini samping ya, Pak. Ini ada tanah. Ya. Sebelah barat ini. Tapi nggak masuk sini. Ada tanah. Ya, ya. Sampai bikin rumah B bisa. Ya, terus apa ya, umpamanya. Umpamanya ini mau dijual, Pengennya saya minta depan sedikit, Nanti ini masuk. Baik. Iya, karena itu nggak masuk ke sini. Oh, iya. Tadinya ini sih. Rumah depan itu masuknya punya saya. Oh, iya. Jadi beli, saya bisa diaku lagi. Oh, gitu. Ya, terus untungnya itu udah ditembok keliling. Yang ini udah ditembok keliling. Ikut sini, yang belum tanah itu. Hmm. Ya. Berarti tanah itu kan akhirnya susah. Iya, betul. Tapi nggak bisa, ya. Betul, betul, betul. Tapi sesuai sertifikat keadaan rumah ini ya, Ya, 900 lebih ya. Iya. Dan, Kalau paman yang mau kan, ya kan anggung sih. Itu nggak bisa. Iya. Dan Ibu mintanya 7M. Iya. Kalau ada yang minat, Langsung hubungi ibunya. Tidak ada maklar, Tidak ada apa, silahkan. Tidak nanti aku kayak ngomong ya. Iya. Nomor HP-nya nanti saya masukkan ke deskripsinya. Iya. Mudah-mudahan sempat laku ya, Ibu. Tidak nanti, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, Bosku. Ini ada akses lagi yang masuk ke sebelah kanan. Sangat masih luas. Nah, ini bagi kolektor dari dalam kota maupun luar kota, Wajib punya rumah yang seperti ini. Karena ini sangat matching dengan barang-barang, Nanti bisa diisi lagi dengan barang-barang antik. Kalau ini dulu tempat untuk keluarga ya, Pak? Iya. Untuk keluarga gitu kan. Iya. Kesannya sangat klasik ini. Baik, kita ke depan. Nanti closing di depan. Kalau listriknya berapa wat ini, Ibu? 1.300, Bosku. Listriknya 1.300. Redeng sudah masuk, Ibu? Oh. Jalur Redeng sudah ada, cuma sudah ditutup ya, Pak. Tapi untuk dibungsikan lagi bisa mungkin ya, Pak? Bisa. Baik. Kalau kepemilikan tanahnya ini hak milik ya? Hak milik ya, Pak. Atas nama berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang. Berarti nanti ada turun waris mungkin? Iya, iya. Ada turun waris. Ada turun waris. Oh, sudah dibikin? Berarti sudah dibikin, tinggal langsung aku jual beli. Silahkan, Bosku. Ini rumah yang sangat istimewa. Jarang ada. Baik, Bosku. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.